Gara-gara Mbak Yu merevisi ramalannya, berarti juga ada indikasi tentang gebohongan. Ya, semua tahulah ramalan itu belum tentu benar, tapi ketika ramalan Mbak Yu mengatakan Jokowi akan lengser di tahun 2021, dan juga akan ada penjaraan yang besar, ramalan itu pun direvisi. Hmm, kayak ujian aja ya, ramalan direvisi. Padahal semua juga tahu kalau ramalan itu bisa terjadi dan bisa tidak. Tetapi kenapa direvisi? Nah, menurut Moanas Alaidit, gara-gara Mbak Yu merevisi ramalannya, berarti juga ada indikasi tentang gebohongan. Makanya, Moanas akan menindaklanjuti tentang revisi ramalan yang dilakukan oleh Mbak Yu, yang mengatakan Jokowi lengser pada tahun 2021. Tetapi direvisi kalau lengsernya Jokowi adalah tahun 2024. Nah, kalau tahun 2024 itu namanya bukan lengser, ya memang Pak Jokowi harus diganti, karena undang-undang mengatakan demikian. Menjabat sebagai presiden hanya cukup 2 periode saja, yaitu maksimal 10 tahun. Dan pergantian pun harus dilakukan secara yang sah, yaitu melakukan pemilihan umum di Indonesia. Jadi tidak gampang lah untuk mengganti presiden. Harus melewati pemilihan umum dulu, dipilih oleh rakyat. Jadi, bukan karena ramalan. Yang saya heran juga, Rizal Ramli, orang pintar sekelas Rizal Ramli, juga membela Mbak Yu. Ya, mau gimana lagi? Kenyataannya memang seperti ini, Rizal Ramli pun juga membela Mbak Yu. Ya, semoga ramalan itu tidak terjadi di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Politisi Partai Solidaritas Indonesia PSI, Moana Salahidit, menanggapi pernyataan Rizal Ramli. Moana Salahidit menyuruti penilaian Rizal Ramli, soal ramalan Mbak Yu yang memiliki indikasi nyata mengarah soal lengsirnya Presiden Joko Widodo. Moana Salahidit merasa heran dengan sikat Rizal Ramli yang seolah terhipnotis ikut membela Dukun Klenik. Hal tersebut disampaikan Moana Salahidit melalui Twitter Moana Salahidit pada Minggu 17 Januari 2021. Gila, level Rizal Ramli sampai terhipnotis ikut bela Dukun Klenik. Tulis Moana Salahidit yang dikutip pikiran rakyatasikmalaya.com. Sebelumnya, Rizal Ramli yang juga mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menanggapi ramalan dari Bak Yu. Soal kelengseran Jokowi di tahun 2021. Ia menilai, ramalan Bak Yu memiliki indikasi kebenaran yang mengarah pergantian Presiden di 2021. Buat RR Rizal Ramli, sulit percaya dengan ramalan ini tapi kok indikasi realnya ngarah. Tulis Rizal Ramli seperti di putih pikiran rakyat.com dari cuitan Twitter Rizal Ramli pada 12 Januari 2021. Rizal Ramli yang rasional sering diberi nasihat gustur ada banyak hal di ruang rasionalitas. Selain meramalkan soal pergantian Presiden di 2021, Bak Yu juga merawang soal bencana yang akan terjadi di Indonesia. Hal yang mengagetkan ialah peristiwa pesawat Sriwijaya ARSC 182 yang menjadi salah satu ramalan Bak Yu saat akhir 2020 lalu. Diketahui sebelumnya, paranormal Bak Yu telah resmi dilaporkan oleh seorang pengacara asal Medan terkait ramalannya yang menyebut Jokowi akan lengser. Pelaporan ini pun ditanggapi oleh Muwana Salaidit, politisi PSI yang lantang menyuarakan agar Bak Yu dilaporkan. Dalam cuitannya di akun Twitter Muwana Salaidit, Muwana Salaidit memberikan tanggapan terkait sosok Bak Yu yang sudah dilaporkan ke polisi. Ia bahkan menyindir pihak oposisi pemerintah yang dinilai membela Bak Yu. Begini kok dibela sama posisi model Rizal Ramli? Oposisi Rizal Ramli dan Benny Kaharman. Ya Allah, ya karib tulis Muwana Salaidit. Muwana Salaidit juga menanggapi beberapa pernyataan tentang Rizal Ramli yang memberikan pembelaan untuk Bak Yu. Ia menyebut Rizal Ramli terhipnotis oleh sosok paranormal itu. Gila, level Rizal Ramli sampai tripnotis. Tak hanya itu, Muwana Salaidit juga menyebut bahwa tindakan Bak Yu yang merevisi tahun ramalan merupakan bukti yang memperlihatkan adanya penyemberan berita bohong. Apa yang dilakukan Bak Yu dinilai sama-sama menimbulkan kegaduan, seperti kasus Ratna Sarumpahit beberapa waktu lalu. Tahun ramalan direvisi itu sudah cukup bukti. Unsur resebarkan berita bohong terpenuhi. Ada ketentuan pasal 14 sampai 15 Undang-Undang No. 1 tahun 46 melarang. Kasus gaduh yang sama seperti menjerat juga Ratna Sarumpahit. Profesi apapun mestinya tak ada kebal hukum bagi setiap orang dalam menjalankan pekerjaannya, tulis Muwanas. Muwanas pun menyentil beberapa tokoh oposisi yang dinilai telah membela Bak Yu dan ramalannya tentang Presiden Jokowi. Ia menyebut mereka yang dulu keluar-keluar membela ulama kini justru membela peramal. Dalam kaidah agama meramal itu haikatnya iblis. Dulu banyak ngaku bela agama, sekarang peramal malah dibela tulis Muwanas. Cuitan Muwanas tersebut mendapat beragam respon dari warganet. Beberapa dari mereka sepakat dengan anggapan Muwanas soal peramal. Bener banget peramal itu iblis. Saudaraku ada yang sampai musuhan sama saudara kandungnya kegara percaya omongan peramal. Yang bisa kalau saudaranya itu yang ngirim balak pada dirinya. Emak saya selalu berpesan agar saya selalu membaca surat Al-Falak sebelum tidur untuk menangkal penyihir peramal. Tulis akun Amidala. CEO Lembaga Cyber Indonesia Muwanas Alaidit berencana melaporkan Mbak Yoh yang dinilai membuat gaduh masyarakat setelah meramalkan Presiden Jopo Widodo Lengser di tahun 2021. Ada rencana, kita mau melaporkan. Ujar Muwanas saat dihubungi tribunnews.com Senin 18 Januari 2021 malam. Muwanas menyebut dirinya saat ini masih mengumpulkan alat bukti dan meminta pandangan ahli mengenai adanya tindak widana yang dilakukan Mbak Yoh. Kalau memang alat bukti cukup, baru nanti kita akan rilis ujarnya. Muwanas menilai ramalan Mbak Yoh mengenai Lengsernya Jokowi di tahun 2021 hingga adanya kerusuhan adalah hal yang meresahkan. Kalau kita melihat, jelas itu provokasi yang meresahkan dari apa yang dia sampaikan dalam ramalan itu. Bahwa dia menyebut ada kerusuhan pelengseran ungkapnya. Muwanas menyebut Mbak Yoh dapat disangkakan penyebaran berita bohong setelah merevisi ramalannya. Dalam konteks ramalan dia belum ada bidana, tapi ketika dia merevisi ramalannya itu bidana, berarti dia menyebarkan berita bohong. Dan itu ada konsekuensinya. Sebenarnya kalau dia tidak melakukan revisi mungkin agak sulit karena konteks ramalan, prediksi, perkiraan, dan sebagainya. Tapi ketika dia merevisi, itu jadi persoalan ungkap Muwanas. Muwanas menyebut dalam video yang Mbak Yoh buat, Mbak Yoh menyebut ramalan Lengsernya Jokowi akan terjadi pada 2021, bukan 2024. Tapi ketika ramalan itu direvisi untuk 2024, berarti dia sebelumnya bohong. Dan itu ada konsekuensinya ungkap Muwanas. Anda pun Muwanas menyebut kemungkinan Mbak Yoh akan dijerat dengan pasal yang menjerat kasus berita hoax Ratna Sarumpahit beberapa waktu silam. Kegaduan yang ditimbulkan Mbak Yoh ini tidak jauh berbeda dengan yang ditimbulkan Ratna Sarumpahit ungkapnya. Yang paling nyata itu ramalan tahun 2021 diarevisi ke 2024. Berita bohong dilarang oleh pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Undang-Undang 46 tentang peraturan hukum pidana, ancamannya 10 tahun, ucap Muwanas. Bahkan artis Nikita Mirzani memberikan dukungan kepada beberapa pihak yang berencana melaporkan peramah Mbak Yoh ke polisi. Bayu dinilai melakukan pengasutan karena meramalkan Presiden Jokowi Lengser di tahun ini. Seruan penjarakan Mbak Yoh oleh Nikita Mirzani itu diunggah ulang oleh akun gosip di Instagram Minggu 17 Januari 2021. Dalam komentarnya, janda anak tiga itu berharap bahkan mendoakan agar laporan masyarakat terhadap Mbak Yoh diterima oleh pihak kepolisian. Penjarakan ini orang, semoga laporan masyarakat cepat diproses polisi, kata Nikita Mirzani. Lebih lanjut, bintang film Komet 8 ini berharap Mbak Yoh di penjara. Dia bilang, ramalan Mbak Yoh akan lebih bermanfaat jika meramalkan nasib narapidana. Supaya lo di penjara, mendingan lo ngeramal orang-orang yang ada di penjara deh tuh lebih berfaedah. Sambung Nikita Mirzani. Sebelumnya, Mbak Yoh meramal Jokowi yang akan lengser di tahun 2021. Kedati begitu, Mbak Yoh pun mengklarifikasi isu ramalan lengser tahun 2021. Dia mengatakan bahwa maksud tahun 2024 bukan 2021. Gantian Presiden di 2024 itu ada pergantian Presiden. Bukan pergantian Presiden sekarang, bukan 2021. Tapi di saat nanti di pergantian Presiden 2024, akan ada pergantian Presiden. Bukan 2021 ganti Presiden. Kata Mbak Yoh di putih suara.com.id dari akun Youtubenya Jumat 15 Januari 2021. Mbak Yoh pun mengatakan dalam ramalan itu, dia mengakui jika di 2021 hasil penerawanannya, politik RI akan memanas. Bahkan ada menteri diganti. Terima kasih sudah menonton!